Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube aku selihasawangan Hari ini cuacanya di Taiwan sangat panas banget Berhubung di kulkas aku ada cincau Jadi aku kepengen bikin es kapucino cincau Minuman ini dulu aku sering beli waktu SMA ya teman-teman Yang dulu tuh sempat viral minuman ini Terus ada boba, ada yang pake cincau kayak gitu Harganya juga murah dan bahan-bahannya sangat simpel Jadi aku tuh rindu minuman yang seperti itu Dan hari ini aku mau bikin Sudah aku siapkan bahan-bahannya Langsung saja kita simak bahan-bahannya yang aku sudah siapkan ya teman-teman Disini aku pake cincau Besar kecilnya kalian sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian ya teman-teman Ini karena khusus untuk aku sendiri Dan aku kebetulan hari ini ada good day kapucino Kalian bisa menggunakan merek lain Dan aku menggunakan juga susu fresh Kalian bisa ganti menggunakan susu kental manis Kalau dirumah adanya susu kental manis ya teman-teman Pertama disini aku sudah siapkan wadah dan serutan teman-teman Jika kalian tidak punya serutan Kalian juga bisa dipotong Dan usahakan kalau pake serutan itu Serutannya tuh harus yang bolongannya agak besar ya Pertama kita serut dulu cincaunya Sampai selesai Kita serut perlahan-lahan seperti ini ya teman-teman Ini saat diserut itu pada keluar kecil-kecil Agak memanjang ya teman-teman Kira-kira seperti ini cincau yang sudah kita serut ya teman-teman Lalu aku mau sisihkan terlebih dahulu Dan sekarang aku mau nyiapkan wadah Kita buka dulu Cappuccino nya ya teman-teman Masukkan ke dalam mangkok yang sudah aku siapkan tadi Kita tuang semuanya 2 bungkus Cappuccino ini Karena berhubung aku pake susu fresh ya teman-teman Dia rasanya itu tidak ada rasa manis Jadi aku mau tambahkan 3 sendok gula putih teman-teman Kemudian aku mau larutkan menggunakan air panas yang sudah aku siapkan ya Biar gulanya dan cappuccino nya itu cepat larut teman-teman Kita aduk sampai semuanya itu merata Gula dan cappuccino nya itu tidak ada gumpalan di bagian bawahnya Ini hasil serutan cincau tadi ya teman-teman Potongannya itu kecil-kecil dan memanjang seperti ini Kalian bisa lihat sendiri Ini sangat bagus banget potongannya Langsung saja aku mau campurkan dengan susu fresh Satu gelas ya tadi Dan cappuccino yang sudah aku larutkan Menggunakan air panas Kita campur jadi satu Dan kita aduk-aduk Jangan sampai cincau nya itu masih ada yang menggumpal ya teman-teman Kemudian tambahkan es batu Biar tambah segar Masya Allah ini aromanya udah wangi banget Udah gak sabar rasanya mau cobain Apalagi pas cuacanya itu sangat panas ya Seperti ini Kalau seperti ini mirip es cincau yang dijual abang-atang di pinggir jalan ya teman-teman Ini gak kalah enak rasanya Dan gak kalah segernya juga teman-teman Kalian wajib cobain ya Dan disini aku mau cobain satu gelas Ini cuacanya sangat panas banget Di Taiwan Paling cocok Minum Es cincau Tepuk tangan Dan disini aku mau mencari Tepuk tangan Bisa darah Kemudian aku ada yang paling bagus Mencari Tepuk tangan D RS Tepuk tangan Oke teman-teman kita cobain ya Enscappuccino cincang Bismillahirrahmanirrahim Hmm Seder banget Hmm Ini gak kalah enaknya ya Sama abang-abang yang jual di Gendor Jalan itu teman-teman Hmm Ini enak banget Kalian wajib cobain Reset Aku bikin es cincang Cappuccino ini ya Sangat simple bahannya juga Juga mudah didapat Ini rasanya juga enak banget Oke teman-teman sekian dulu ya video aku kali ini Jangan lupa like, komen, subscribe Jika yang belum subscribe Segera subscribe ya teman-teman Dan atikkan tombol lonceng Biar kalian tidak ketinggalan video kembali aku Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye